Jika MK terbukti melanggar kode etik, tidak dikasih sanksif saja. Yang namanya manusia kan tidak bisa lepas dari masalah pelanggaran etik. Contoh wartawan juga tak pernah lepas dari pelanggaran etik. Contohnya pelanggaran etik abang menguntik berita, jadi reikut libutan, minta libutan temannya. Ini abang nginya siapa? Tidak tahu. Sampai-sampai kembangkan dari etik juga kan. Nah, tapi kan pelanggaran etik itu tidak bisa mengubah substansi. Membunyai pelanggaran etik. Etik itu kan karena mungkin ada proses yang dilampaui, atau tidak ditemui, SUP yang dilampaui, tapi tidak ada tata pelolah administrasi. Tapi itu kayak etik. Dikatakan tidak mengubah. Namanya substansi, soal itu kan bukan kewenangannya TKM. Itu kan kewenangannya daripada MKMK. Majelis Kehormatan, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu sudah sangat terhormat. Apalagi Majelis Kehormatannya. Lebih kehormatnya hormat. Kita hormatnya kehormat. Sehingga kita serahkan sama MKMK apapun. Namanya juga manusia. Namanya hakim 9 orang kan juga manusia. Kan ya mungkin lepas dari kesalahan, dari etika. Apa itu kalau kesalahan etika? Kita kadang-kadang ketik mata begini pun bisa menjalani kesalahan etik. Saya melihat Diana ini pun kadang-kadang jari-jari. Kita akan mencerahkan semua. Kalau yang dipersoalkan kata Kenapa Abang Osman ikut terlibat dalam proses sidang ini? Pertanyaannya adalah memang yang disidang itu Mas Gibran? Yang disidang kan tidak Mas Gibran. Yang disidang itu adalah GR atas Undang-Undang Pemilu. Dan yang diputuskan adalah Kepala Pejabat, Kepala Daerah atau yang pernah ikut terlibat pemilu yang usia di bawah 40 tahun boleh. Berarti apa? Putri Komarudin juga boleh menjadi Wakil Presiden. Karena usia di bawah 40 tahun dan dia pernah ikut pemilu. Diko juga bisa. Artinya konflik of interest-nya di mana? Kecuali kalau yang disidang itu adalah Hakim menyidang sidang pembunuhan. Hakimnya ini Bapak Anwar Osman. Yang membunuh siapa keponakannya. Itu tidak boleh. Ini kan tidak. Ini undang-undang yang disidang. Yang diperkarakan itu undang-undang. Dan undang-undang itu di mana konflik of interest-nya undang-undang? Pengundang-undang ini bukan orang. Ini kadang-kadang ini masalah persepsi yang dibangun. Dan saya meyakini persepsi yang dibangun itu apa? Hanya orang yang tidak ingin ngasih kesempatan sama anak muda untuk tampil menjadi pemimpin di Indonesia. Yaitu menjegal Mas Gibran. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa pemilih muda itu jumlahnya banyak. 56%. Sementara mohon maaf kata kebetulan lawan-lawannya Pak Prabowo ini ya mohon maaf usianya di atas muda semua. Dan representasi satu-satunya pemuda hanya Mas Gibran. Sehingga seakan-akan undang-undang itu adalah hanya untuk Mas Gibran. Kenapa mereka tidak mengambil namun kan sebebas? Terima kasih. 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 Terima kasih.